Halo guys, welcome back to Bro Gaming Channel dan gue sekarang bakal bahas seputar part 2 dari core tadi, terusan dari tadi. Jadi gue bakal bahas tentang Child Emperor, Dr. Genus, dan juga si, satu lagi siapa itu namanya? Oh si nyamuk, si nyamuk mosquito ya. Jadi ini gue bakal bahas, yang dua itu sebetulnya terus tenang cuman pandangan gue dulu yang sebelum mau gue buat, tapi gue ternyata lebih cocok di Child Emperor karena ternyata memang lebih bagus. Tapi semoga video ini berguna, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe dan like, karena dengan subscribe dan like, kalian bisa mendapatkan info menarik dan terlengkap seputar OPM The Strongest Indonesia, dan jangan lupa nyalain notifikasi guys. Jadi ini nanti di terakhir, kalian harus lihat karena ada contoh arenanya, pandangan gue tentang line up gue dengan core Child Emperor, tapi ini gue bakal bahas seputar dua hero yang ada core-nya tapi nggak gue pakai dulu, yang pertama Dr. Genus. Dia itu paling bagus buat kombo boros, menurut gue, tapi mungkin ada kalian yang bisa memanfaatkan line, bisa komen di bawah. Tapi menurut gue paling bagus buat boros sama nyamuk juga sama ya, tapi ini gue jelasin dulu skillnya. Jadi dia salah satu hero yang support terbaik, salah satu karena support dikit banget, dia termasuk yang cukup bagus. Jadi skill satunya biasa, skill duanya heal satu target dan juga nambah speed. Jadi nggak cuma heal HP tapi juga nambah speed. Dan juga skill ketiganya atau pasifnya itu kalau dia di team ada yang nge-heal, itu orangnya juga nambah attack. Nah ini allies ya, bukan all allies, jadinya cuma satu doang. Jadi ada yang recover HP, ketambah attack juga. gitu. Jadi dia termasuk bagus nggak tergantung line-up kalian ya, tergantung line-up. Jadi kalian nggak bisa semata-mata ngomong bagus. Dan core-nya, dia mirip sama Genus, cuman dia heal. Kalau Genus, berserk. Kalau dia heal, jadi nambah dua energi langsung. Tapi kalau advance effect-nya, nah ini advance effect-nya itu bagus buat club exploration, buat lawan boss-nya, tapi yang Mel-Zargard ya, bukan yang Kabuto. Kenapa? Karena Kabuto, kalau kita pukul, kena splash. Jadi percuma yang di depan clone-nya, kena splash juga. Nah kalau si yang kedua, Mezargard itu kan lumayan ya. Maksudnya kalau ada clone-nya itu ngebantu banget. Cuman posisi gue belum tebus, jadi ada contohnya di YouTube lain. Kalian bisa lihat. Dan ini pandangan gue tentang line-up-nya. Dan gue jelasin juga. Jadi ada dokter Genus, terus nyamuk. Ini nanti gue kalau ada duelist di sini, anggap aja. Atau mix samurai kalau cuman satu. Karena gue posisi belum punya. Jadi bisa buat contoh kalian juga. Jadi ada nyamuk, ada Fubuki, ada dokter Genus, high-tech-nya. Dan core-nya juga dokter Genus ya. Dan juga satu lagi boros. Ya, ini anggap aja si kingnya itu boros. Karena gue belum punya. Yang paling mirip ya. Jadi pakaiannya tiga expert, satu duelist, satu head-tech, dokter Genus, dan satu grappler. Cuman ini karena si king jadi grappler yang harusnya boros. Jadi kombonya, kalau ada heal itu kan nambah energi. Nah dimanfaatin itunya. Dan juga ini posisi bisa dituker-tuker ya. Sebenarnya terserah kalian. Karena menurut gue boros di depan itu kenapa? Bisa di heal. Tapi kalau misalnya kalian ini dia jadi core-heater-nya, ya taruh belakang aja tuker sama golden ball. Atau golden ball-nya itu bisa disebut atomic. Terserah kalian. Kalian cocok ya. Mana kalau punya banyak dupe-nya si atomic ya why not? Tapi golden ball pun juga nggak jelek kok. Kalau misalnya udah ultra ultimate karena bisa tiga seater langsung ya random. Jadi not bad. Ini kira-kira pandangannya kayak gini. Jadi ini ngandelin core-heater si boros dan juga duelist buat ngebantu. dulu. Nah jadi ini juga buat pandangan buat kalian. Yang kedua itu nyamuk core-nya. Jadi dia termasuk healer yang bagus juga. Skill area-nya kayak si super alloy dan juga heal. Last hit-nya drain 100% damage as HP. Damage-nya jadi HP. Last hit-nya. Pasif-nya itu yang bikin minibah. Jadi kalau misalnya skill 1, skill 2, itu sama dengan nanti kalau udah selesai langsung heal 100% sesuai dengan base status attack-nya si nyamuk ke temen yang sekarat. Dan juga core-nya itu nambah satu energi per round. Dan kalau turn round ketiga langsung nambah 5. Langsung ya. Dan juga yang satunya advance effect-nya itu waktu turn round ketiga yang mati hidup. Tapi cuman satu ya. A defeated ally. Jadi cuman satu. Yang hidup HP-nya 60% dihidupin lagi. Lineup-nya sebetulnya mirip sama dokter genus. Cuman... diganti bocil aja. Asalnya seperti itu. Mau 2 expert, 2 duelist bisa. Mau... mau 3 expert bisa. Itu Sonic-nya salah ya. Sonic sama deep seeking-nya salah. Itu Sonic-nya harusnya boros. Atau golden ball. Bebas. Nah ini deep seeking-nya boros. Terus itu bisa golden ball duelist-nya atau si Sonic boleh. Sedapetnya kalian sih sebetulnya. Tapi gua saranin mending golden ball atau si... Atomic. Karena bisa ngasih shatter lumayan. Shatter-nya area ya. AOE maksud gua. Jadi tergantung kalian maunya kemana. Jadi pake strategi 3 expert. Satu hitter boros. Menurut gua ini yang paling... Masuk akal sih. Menurut gua. Cuman ya borosnya susah dapet. Jadi ya gua kurungin niat gua. Dan yang terakhir. Lineup gua. Yang sekarang gua pake. Jadi pasifnya kalo misalnya udah bintang 5 itu berserknya nambahnya 45% damage. Dari 30% jadi 45. Oke. Mantap. Dan... Oh iya ini gua liatin juga yang nyamuk sama dokter Genus ya. Nah dia jadi ngeheal 2. Dari pasifnya. Dari ngeheal 1 jadi 2. Bagus. GG. Nah dia nambah attack-nya dari 20% jadi 30% kalo udah bintang 5. Balik lagi ke si cebol gua. Ini gua bakal tes... Lineup cebol gua juga ya. Karena tadi kan gua... Gua acak-acak jadi kebanyakan lah. Ini kalian liat. Nanti mungkin gua nantang MBP-nya jauh di atas gua. Jadi skillnya mukul biasa. Skill 2-nya raw kayak subterranean king. Dan ada 50% stun. Dan kalo critical kena shatter. Dan berserk. Yang setiap dia skill 1 atau skill 2. Nanti selesai turn. Kasih berserk ke yang sebaris. Pasifnya kalo critical hit jadi energi. 2. Dan juga 1 battle cuman bisa 4 kali jadi 8 total energinya yang bisa dikasih. Dan juga... First round. Ulti damage. Semuanya nambah 30%. Cuman round pertama doang ya. Semuanya nambah 30%. Jadi... Gua kasih pandangan line up gua. Secara mendetail. Mungkin ini... Banyak orang yang pake sih harusnya. Tapi kembali lagi sesuai kemampuannya. Harusnya... Puri-puri-puri sonor gua atau sonic. Gua ganti atomic. Jadi ini masih ada 2 yang bisa diganti. Mau offensive atau defensive atau balance. Kalo balance kayak gini. Puri-purinya gua ganti si atomic. Selesai. Kenapa itu diganti super alloy? Karena super alloy itu pasifnya counter ultimate damage selama 2 round. Nanti bakal gua jelasin. Tapi kalo mau offensive. Kira-kira kayak gini. Sama aja. Nah intinya itu... Mau full offensive. 3 duelist. Atau bahkan mungkin super alloynya bisa diganti Tatsumaki. It's okay. Gak masalah. Kalo memang mau AOE semua. Tapi kembali lagi ke selera. Mau 2 duelist. Atau lebih aman kayak gini. Diganti super alloy. Terus... Helistnya bisa diganti Tatsumaki. Bebas. Turnnya... Ya jelas. Kayak gini. Gak masalah. Mau golden ballnya di depan juga boleh. Kalo misalnya musuhnya... AOEnya sakit banget. Super alloynya taruh belakang aja. Karena pasifnya ngelindungin yang sebaris sama dia. Nanti bakal gua buktiin. Jangan di skip-skip. Biar kalian lihat. Karena beda BP-nya bakal jauh banget yang gua tantang. Karena gua gak takut kalah. Ini buat reset. Ampuh gak guide gua. Nanti kalian lihat. Ini CP gua atau BP gua. Cuman 300 ribu ya. Nah ini pasifnya. Dilihat. Ketika battle mulai. Ultimate damage reduction. Rate ke diri sendiri. Dan temen yang sebaris sama dia. Berkurang 50%. Dan kalo sekarat. Abis kena fatal damage. Nanti dia kena unyielding. Sama kayak si Bumen. Tapi dia ngeheal sebanyak 30%. Tapi kalo udah bintang 5 jadi 40%. Dan juga itu 50% ya. Ultimate damage reduction-nya. Buat temen sama deal-nya sendiri. Tapi kalo sekarang posisinya cuman bintang 2. Itu cuman 30%. Jadi buat counter si core-nya si child emperor. Karena ada ultimate damage plus 30%. Buat 1 ronde. Tapi kalo si super alloy 2 ronde. Gear gue kayak gini. HP cuman ala kadarnya. Ya bisa kalian lihat. 30 ribu doang ya BP-nya. Ini kita langsung tes. Tapi kita tes gak pake super alloy. Jadi kita tes pake line up battle gue. Jadi pasti pake puri-puri ya. Nanti puri-purinya gue ganti sama si. Antara puri-puri atau sonic gue ganti sama si super alloy. Tergantung kebutuhan. Nanti liat si con dulu. Jadi ini lawannya. Yang. CP di bawah dulu. Gue mau ngebalikin rank gue dulu. Biar sesuatu sebesar. Ini musuhnya ada atomic. Nah ini sama dengan part 1. Nanti gue kasih link yang belum liat part 1 gue. Ini line up-nya sama yang gue omongin. Ama itu busuk. Baik kayak gini. Nah ini dia core-nya Genos ya. Nanti di match kedua gue liatin. Ini masih Genos. Kombonya. Mirip intinya. Gila. Ini mah banyak kalahnya gue ya. Kita liat bisa comeback. Oke. Momennya unyielding. Abis ini dipanah sama golden ball gue. Troll. Nah. Lu bayangin lagi-lagi. Yang belum liat gue. Lu bayangin gue punya atomic. Rata gak mereka? Mati. Kena shatternya sonic. Ya. 9000. Menang guys. Ya. CP. BP-nya beda ya. Wajar. Wajar. Masih wajar. Ini gue belum pake super alloy gue. Jadi ini masih. Yang offensive. Abel-abel. Karena ada puri-puri sama sonic itu mengganggu sebetulnya. Tapi karena gue punyanya itu ya. Kondisinya kayak gini. Oke. Masih gampang. Karena BP-nya beda jauh. Next kita liat yang rada setara. Oke. Ini dia pake amai. Nah ini bisa diliat nih. Amai busuk gak? Liat sendiri. Dia punya atomic. Ada genos tapi gak dipake genosnya. Ini dia pake amai karena si golden ballnya langsung kena berserk gitu. Nah. Kalau dia pake genos. Atomicnya bisa nyusul. Jadi amainya harusnya diganti moment. Selesai masalahnya. Tapi dia pake amai yaudah. Kalah atau enggak diliat. Padahal hero-nya kayak gitu ya. Ini gue juga apas tadi. Kertikannya gak keluar semua. Kabutonya. Eh itunya mati golden ballnya. Tendang. Oh bahaya ini. Jujur lagi. Wow. Menang nih gue. Loh gak mati lagi tuh. Oh ada ini. Oke. Pukul belakang. Oke. Kill. Tinggal kabuto. Kabuto skill. Oke. Menang. Pukul. Mati lu. Nah itulah gak enaknya pake amai. RNG. Kor harus ngekill baru dapet energi. Dimana kalau udah light game gini. Keras-keras ya. Nah ini. Kita tes guys. 390 ribu itu gila. Ini. Gue copot dulu deh. Gue copot dulu ya. Biar kalian tau perbedaannya. Ini versi attack gue. Versi attack. Non atomic. Oke. Ini masih BP nya. Bedanya sekitar. 70 ribu ya. 69 ribu. Ya. 69 ribu lah. 69 ribu kurang lebih. Hampir 7 burka. Oke. HP gue kurangnya sebutu. Oke. Hampir sepertiga. Seperempat ya. Seperempat lah. Sepertiga. Seperempat HP. Tuh. Sama subteranen udah mati dua. Ini. Kalau gue punya atomic. Gue ladenin. Tapi kalau gue gak punya atomic. Gue ganti. Lihat berbedaannya. Separah apa nanti. Tuh. Dilihat. Masih bisa ngimain kan. Gue cuman punya golden ball doang. Gue bugi doang. Dia subteranenanya. Saktif. Saktif banget. Tuh. 47 ribu. Gila. Ini kalah sih. Fix. Aduh. Wah. 70 ribu guys. Mantap. 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 Kita ganti. Versi balance. Puri-purinya gue ganti. Hellish Blizzard. Terus. Puri-purinya gue majuin ke posisinya Fubuki. Dan gue ganti Super Alloy. Karena apa? Depan gue kan tadi mati duluan. Gue ganti. Bisa menang gak? Coba. Nah. Kalau kayak gini. Idaman gue ya. Harusnya Sonic itu. Gue taruh di belakang. Gue ganti Fubuki. Terus Sonic. Sonicnya gue ganti si Atomic. Nah ini. Lebih tebal deh gue ya. Oke. Masih hidup semua. Masih hidup semua. Karena pasimnya Super Alloy. Kita lihat. Oke. Waduh. Ini speednya tinggi lagi Super Alloy gue. Gak apa-apa. Critical. Oke. Bunuh. Trot. Setengah. Tambahin lagi. Oke. Buset. 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 Aduh mati. Mati berapa ini? Ya mati satu. Mati dua. Oh gak mati. Mati ayo. Waduh. Oke. Gak mati guys. Iya hoki gue. Ayo lu. Ayo lu. Ayo lu. Boom. Pokok sana silahkan. Gak mati boss. Mampus. Beda berapa? BP-nya 93.000. Menang. Mampus gak lu. Tanpa Atomic. Gue win. Itu aja guys. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat subscribe dan like ya. Thank you juga yang buat. No skip ikan. Thank you banget. Jadi ini besok gue bakal bahas seputar. Cara naikin BP. Kenapa gue BP gue bisa segini. Nanti gue kasih. Detail semuanya gue kasih. Hal-hal yang sepele pun juga gue kasih. Yang mungkin gak kepikiran sama kalian. Besok ya pagi. Itu aja guys. Thank you for watching. See you on the next video. Bye bye.